Bak di komando, begitu air surut di sore hari, ratusan warga desa Papaloe kecamatan Pajak Kukang, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan ini bergegas turun ke laut. Tentu saja untuk berburu kerang batu atau yang biasa disebut esa-esa oleh masyarakat setempat. Momen ini pun dimampatkan oleh warga menunggu waktu berbuka. Mereka mengaku di bulan Ramadhan ini ada berkat tersendiri buat mereka dan setiap orangnya bisa menghasilkan 1 sampai 5 liter kerang. Tidak sulit untuk mendapatkan kerang jenis ini. Hanya dengan bermodalkan sendok makan, kerang yang menempel pada batu pun mudah dicongkel. Biasanya kerang akan dimasak menjadi menu berbuka puasa ataupun sebagai menu sahur. Tidak, setiap bulan ada waktunya. Oh ada waktunya. Nah ini pertempatan bulan Ramadhan ini atau dimana? Iya, pertempatan di bulan Ramadhan. Berburu kerang tak hanya dilakukan warga untuk menunggu waktu berbuka puasa. Saat cuaca buruk dan ombak sedang tidak bagus hingga tak bisa melaut, warga memanfaatkannya untuk berburu kerang ini. Nasruddin Zailani melaporkan untuk NET.